Oke, selamat datang kembali dengan saya lagi di Jokam Gaming Channel Di video kali ini gue bakal ngebahas Tentang yang lagi viral di Indonesia guys ya Jadi ada pemilik akun Youtube dari Malaysia Yang menggunakan nama MyAsean Memparodikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Jadi kalau gue gak salah guys ya Video ini udah lama sih menurutku Udah lama, itu udah 3 bulan yang lalu guys ya Bahkan hampir 4 bulanan Mungkin baru dilihat sama pemerintah Indonesia Atau pemerintah Malaysia Dan menindaklanjuti masalah ini guys Jadi ya nama channelnya MyAsean Kita bakal cari dulu Oke saya gue jelasin sedikit dulu Jadi gue bakal ngelurusin video ini guys ya Jadi karena banyak banget konten kreator yang buat video ini Dan salah dalam menjelaskan guys ya Seakan-akan kita disuruh untuk Untuk membenci negara Malaysia Ya kalau kita tau ya Negara Malaysia itu sangat baik guys ya Sangat baik dan sangat jujur Plus itu kalau di game Free Fire itu Free Fire Malaysia sama Free Fire Indonesia itu Bersahabat guys ya Bersahabat Jadi gue bakal ngelurusin sedikit Kalian jangan benci negaranya Tapi kalian benci oknum-oknum yang ada di dalamnya Jadi ya Gak semua orang Malaysia yang seperti itu guys ya Jadi kita bakal ngecek akunnya MyAsean Ini guys ya Kalau kalian tau bentar ya Gue cek dulu Piras Nah Piras Malaysia Baharu Nah ini videonya ini udah lama guys ya Dibuat sama Piras Ini udah 3 bulan yang lalu Walaupun Piras disini Gak nge-reaction Parodi lagu Indonesia Raya Kalau gak salah ya Kalau di reaction Komen di kolom komentar Gue gak nonton sampai habis Soalnya cuma mau ngecek Ini bener-bener 3 bulan yang lalu Jadi channel MyAsean ini Dia gak hanya Ngehina parodi Indonesia Tapi Mengambil Atau mengklaim Meme Oda Dingbang Oleh Nah jadi ini Ya Dia mengatakan bahwa Meme Oda Dingbang Oleh Yang bahasa Sunda itu Dia mengatakan bahwa itu adalah Bahwa itu adalah Meme dari Malaysia asli Nah jadi Piras udah ngebahas disini Kalian bisa nonton ya Nah tapi di bawah video Piras ini Ada yang mengupload video Lagu Indonesia diejek sama orang Malaysia Nah ini video 3 bulan yang lalu Nah Yang dinonton ini Kalau gak salah itu Video yang lagi viral sekarang Yang lagi viral sekarang guys ya Oke kita langsung aja ke channelnya Ini ada dari channelnya Ardoni Hazid juga Yang udah Udah menjelaskan bahwa Pemilik MyAsean itu Udah ditangkap Begini keterangan dari KBRI Ini kita bakal ngecek akunnya guys ya Ya Katanya ini akunnya ini udah di Diband sama Youtube guys Tapi gue dapet guys ya Channelnya MyAsean ini Gak tau real atau enggak Soalnya ini udah 2 bulan yang lalu Nah dia mengatakan Angklung tradisional musik Malayu Why Gimana menurut kalian guys ya Ini angklung bener-bener dari Malaysia atau dari Indonesia Ya menurut gue ya Angklung Malaysia sama Angklung Indonesia itu Agak berbeda Memang agak berbeda Tapi ya Tapi kalau gue belajar dari ESD dulu Sampai sekarang ini Alat musik tradisional Angklung itu berasal dari Indonesia Yang gue gak tau Malaysia yang klaim Atau Indonesia yang klaim Tapi setidaknya Gue udah belajar bahwa Indonesia yang punya Angklung ini guys ya Jadi kita bakal lihat ya Ini orang-orang Chinese Dari Malaysia guys ya Yang menyanyikan lagu-lagunya Ini Wah parah sih ya Isi videonya loh Ya Allah Ya Allah Ini juga video Pasti udah ditau Sama Pak Jokowi guys ya Soal lagu yang menghina Indonesia soalnya Udah viral guys Terus juga guys ya Dia menulis Nama Indonesia itu Dengan tulisan Indoknesial Dia menambahkan Huruf G di belakang Do Dok Ya jadi seperti Juliesia Jadi ya Kalau kalian Jadi kalian pasti tau ya Arti dari dok itu Ya anjing ya Hewan anjing Dan Indoknesial Indoknesialan Astagfirullah Parah sih ya Ya Kita bakal lihat Pulau apa saja Yang dihina sama channel My ASEAN ini Udah banyak videonya Yang dihapus tentang Penghinaan Indonesia Nah oke sih Jadi kita bakal nonton videonya Jadi gue gak dengerin suaranya Takut lagunya itu copyright Oke kita bakal nonton Nah di tampilan pertama aja Udah bikin kita geram Burung Garuda Lambang Pancasila Indonesia Dicakar sama Sama lambang negara Malaysia Gisya Harimau Nah kalian misalnya juga Dari burung bendera itu Udah ada gambar cakaran Terus Di kepalanya itu Harimau Malaya itu Menggigit Gigit burung Garuda Kalo menurut gue ini Bukan bocil sih ya Kakaknya kayaknya Gak tau ya Pokoknya ini Ini editannya ini Pasti niat banget Serius Editannya niat Ya walaupun gue pernah liat Dari channel ini Yang dua bocil Nge-upload videonya lagi Bermain-main kali ya Gak tau lupa dah Pokoknya sudah dihapus Videonya guys ya Tapi kalo yang edit foto ini Yakin gue ini Orangnya gede sih Soalnya nih editannya agak susah Oh my god Allah Presiden pertama Indonesia Ya Allah Minang Ya Allah Minang Uh Parah sih Ya Allah Bendera Indonesia dibalik Gis Peta Indonesia dibalik Gis ya Parah sih Wah Kenapa coba Kenapa coba gitu loh Oh Malaysia dan Indonesia Garuda dan Harimau guys ya Sayapku Bin Nanti di foto ini ada yang aneh Yang aneh yaitu Burung Garudanya itu dikasih tetesan-tetesan air mata Gis ya di matanya Seakan-akan Garuda itu menangis Wah Hari Oh Terus Harimau Malaya Menggigit bendera Indonesia Parah 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 Ya Allah Indonesia Masya Allah What Hah Hah Negara Indonesia diganti Malaysia Dari ujung Sabang Sampai ujung Maroke Dia ditulis Malaysia Gis ya Wah Gimana menurut kalian Comment di kolom komentar Gis Gak tau lagi Dari orang Apa nih Astaga Makan sampah Astaga Nah ini guys ya Don visit Vanjer Aorannya disini guys ya Pesona Indonesia Tapi disini dia ditulis Don visit Wah Parah sih Indon Ini juga ada video Dari channel Maya ASEAN Yaitu bakar bendera Indonesia Jadi gue gak bakalan Putarin videonya Gue takut Nanti videonya di takedown Jadi gue bakal putarin Lagu Parodi lagu Indonesia Yang Yang lagi viral sekarang Gis ya Jadi kita bakal putar Sumpah Gis ya Yang edit ini Yakin gue Ini bukan bocil Kalo gak tau Ini keluarganya Atau kakaknya Pokoknya gue gak tau Pokoknya ini Editannya ini Bener-bener Soalnya dari Burung Garuda Pancasila Diganti menjadi Ayam Parah sih Wah Apa sih Dari Awal lagi Itu udah jengkel Gue guys Kalo misalnya Itu ada Anak kecil Kencing Buang air seni Tepat jatuh Di bendera Indonesia Wah Parah sih Astagfirullah 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 Semua Sampai 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 Gue gak tega Putar video ini Kalian langsung aja Cek video ini Langsung Soalnya Soalnya udah banyak Konten creator Yang Nge-re-upload Video parodi Lagu Indonesia Ini Ya Tapi Alhamdulillah Udah beredar Juga Bahwa MyAsean Ini Udah ditindaklanjuti Sama polisi Ini betul-betul Buat geram Indonesia Nah Kalo misalnya Gak Di Kontroversi Parodi Indonesia Raya Nah Jadi ini Akun Youtube MyAsean Ini Udah Viral Betul Nah Ini Kalo misalnya Gak Digitifin Udah Disiarkan Sumpah Cucu Tapi Kalo misalnya Gak Diunggahan Ardoni Hazard Ini Pemilik MyAsean Ini Udah Ditangkap Tapi Kalian Bisa Nonton Di Kompas TV Ini Gua Gak Bakal Puterin Soalnya Takutnya Copyright Nah Disini MyAsean Ini Udah Minta Maaf Udah Minta Maaf Tentang Perihinaan Yang Begitu Banyak Terus Dia Minta Maaf Seenaknya Aja Ya Walaupun Indonesia Indonesia Itu Negara Islam Islam Itu Saling Memaafkan Saling Memaafkan Terhadap Manusia Jadi Tapi Gak Seegitu Juga Jadi Tapi Itu Harus Dibayar Dengan Hukum Jadi Berani Bertindak Berani Bertanggung Jawab Jadi Kalian Bisa Nonton Channel Kompas TV Kasus Parodi Lagu Indonesia Raya Ini Walaupun Dia Udah Minta Maaf Tapi Harus Tetap Ditindak Lanjut Guys Segini Video Bye Bye